Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Tribuners Jumpa lagi di program wawancara khusus spesial Di bulan Bung Karno Barang saya Gidanya Nugraha Kali ini kita sedang berada di rumah Cucu Dari Bung Karno Dan juga Ibu Ingget Garnasi Langsung aja kita sapa Beliau yang sudah mengulangkan waktunya Hadir di tengah-tengah kita untuk Berbincang-bincang sharing Tentang Bung Karno juga Bung Karno Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak Sudah ngomongkan waktunya Di program wawancara khusus Tribun Jabar Spesial bulan Bung Karno Terima kasih Terima kasih banyak Pak Ini boleh perkenalan diri dulu Pak Ke Tribuners Yang saya Nama saya adalah Tito Tito Zeni Harmain Urang tua saya adalah Ayah saya adalah Asmara Hadi Dan ibu saya adalah Ratna Juwami Jadi boleh sedikit Pak Ceritain nih Pak Soal Bapak nih dengan Bung Karno itu seperti apa nih Pak Bapak sebagai cucu nih Sekilas dengan Bung Karno boleh sedikit cerita sejarahnya dikit Pak gitu Jadi kan sudah diceritakan dikit Bapak adalah bapaknya anaknya dari Bapak Asmara Iya Ibu Nah ini Gimana nih Pak sejarah Mengenai Bapak sebagai cucu ini Pak gitu Ya saya sangat menghormati dan menghargai sosok seorang Soekarno Yang saya kira sampai saat ini belum adalah tandingannya Dia adalah Bapak Bangsa Pendiri Republik ini Saya sangat menghormati dan saya tetap menganggap beliau adalah guru besar saya Jadi Bapak dulu seperti Asuh juga ya Pak ya sama Bung Karno ya Bagaimana Seperti Asuh Sempat di Tidak Belum pernah bertemu Pak ya Belum pernah Saya hanya bertemu dengan Bung Karno itu hanya dua kali Dua kali Pak Tahun 56 Dan tahun 63 ya Berarti umur Bapak dulu berapa tuh Pak tahun 56 Masih kecil Kecil Pak ya Kalau tahun 63 itu sudah SMP SMP Masih ingat nggak Pak dulu Waktu bertemu Apa pernah ngobrol Hanya sekilas Tidak sejak itu pun Tidak secara Sengaja Ketemu dengan Bung Karno Karena pada saat itu saya diajak oleh Ayah saya ke DPA Dan kebetulan melihat Bung Karno di taman Ya saya mengajak Bertemu dengan Bung Karno Itu Jadi Sekilas ya Pak ya Hanya sekilas Lucu nih Pak gitu Bisa dijelaskan dikit nggak Pak Ya Kalau mengenai ayah saya Memang dia Ayah saya adalah Diasuh Dikembleng menjadi muridnya Bung Karno Sejak ayah saya berumur 14 tahun 14 tahun Semoga Itu ayah saya memang orang Bengkulu Beliau mendengar Kiprah dan perjuangan Bung Karno Di Bandung Dia tertarik Nah akhirnya dari Pengkulu Dia datang ke Bandung Untuk belajar kepada Bung Karno Dan ikut Berjuang Dan sejak itulah Ayah saya dididik Dan digembleng oleh Bung Karno Sampai Orang banyak mengatakan Asmara Hadi adalah Bayang-bayang politik Bung Karno Dan juga ada yang mengatakan Bung Karno dan Asmara Hadi Seperti Nabi Musa dan Harun Yang selalu mengikuti Bung Karno Kemana Bung Karno pergi Dan itu Tidak bisa dibantah ya Sampai Kepembuangan pun Asmara Hadi mengikutinya Ke Flores Atas panggilan dari Bung Karno Dan ibu saya Adalah Sebenarnya adalah Anak dari kakak Bu Ingkit Jadi Keponakan dari Ibu Ingkit Keponakan dari Ibu Ingkit Sejak umur 40 hari Ibu saya Dirawat Dan diangkat anak Oleh Bung Karno dan Bu Ingkit Seperti anak sendiri ya Pak Sampai umur 20 tahunan 20 tahunan ya Pak Jadi bener-bener Ibu Ratna ini kan Berarti dari kecil ya Pak Dari kecil Di asuh sama Bu Ingkit dan juga Bung Karno ya Pak Ini menarik juga nih ya Jadi sejarahnya cukup panjang ya Pak Panjang ya Ini saya ingin tahu juga nih Ini kan ada sejarah juga nih Bapak Asmara dan Ibu Ratna ini kan sempat di Buang ya Ke Bung Kulu Iya Sama Bung Karno nih Ini ada ceritanya gak sih Pak Yang masih diingat sampai sekarang Sekarang nih kenapa Cerita itu Akhirnya dibuang ke Bung Kulu Terus ada cerita apa nih Pak Di baliknya Kisah ini gitu Pak Untuk Ya awalnya di tahun 34 ya Sewaktu Bung Karno dan Bu Ingkit dan keluarga Yang lainnya itu dibuang ke Flores kembang Tempatnya di kota Ende Yang berangkat ke sana Bu Ingkit Bung Karno Ibu Amsi Ibu Amsi adalah ibunya Ibu Ingkit Ibunya Ibu Ingkit Kemudian ada pembantu yang bernama Mencon Mohasan ya Dan adiknya Itu ikut ke sana Kesana Pak Dan di tahun 34 Pertengahan Asmara Hadi dipanggil oleh Bung Karno Untuk Ikut ke Flores Dan disitulah sebetulnya Kalau boleh saya katakan Disitulah lahirnya Pancasila Pancasila dalam kandungan Tanah Ende Dalam rahim kota Ende Antara keduanya terjadilah Diskusi mengenai Pancasila Dimana Bung Karno Menggali Dan menyusun Pancasila Itu di Ende Dan itu Terjadi selama 34 dan tahun 35 Dan juga kalau boleh saya katakan Juga di sana Bahwa nama Pancasila Adalah usul Usulan dari Asmara Hadi Kepada Bung Karno Dan Bung Karno setuju Bahwa dasar negara yang Yang nanti ya dipersiapkan Untuk Indonesia merdeka Dasar negara itu akan diberi nama Pancasila Ini sepertinya jarang orang tahu Bahkan jarang sekali ya Orang tahu Dan untuk itu saya buka Misteri selubung yang selama ini menutupi Siapa sebenarnya Yang memberikan nama Pancasila Pancasila Ini adalah salah satu sejarah yang orang belum banyak tahu ya Pak ya Tentang akhirnya Pancasila ini Pancasila ini Salah satunya adalah tadi penggagasnya adalah Pak Asmara ya Nyamanya ya Pak Asmara Itu ada bapak Bapaknya bapak ya Pak ya Iya Yang akhirnya Diusulkan ke Bung Karno Dan Bung Karno menerima itu Menerima Dan Itu DND ya Pak ya Itu DND Itu jadi diskusi itu Terjadi bukan hanya di bawah pohon sukun yang selalu Itu kan ya Itu di rumah Maupun di pantai ipi Maupun di Gunung Kelimutu Atau dimana saja Dan pembicaraan itu Dengan bahasa Belanda Karena khawatir Ada Didengar oleh Yang lain Ada mata-mata Mata-mata Didengar sama orang asing yang mungkin Bocor jadi Iya Dan sejak itu Asmara Hadi Tidak pernah berbicara Mengenai Pancasila Baik dalam tulisan maupun Bicara Karena Asmara Hadi menganggap Bahwa itu adalah hak Prerogatif dari Bungkaru sendiri Ya kita kembali pada 1 Juni 1945 Karena Bungkaru mengatakan Bahwa nama Pancasila ini adalah Atas usul Seorang kawan kita Yang ahli bahasa Dan itu adalah Asmara Hadi Dan ini Saya konfirmasikan Saya tanyakan juga Kebenarannya Di tahun 68 67 Kepada Ibu SK Trimurti Kepada Mister Sumanang Dan kepada Sudiro Pak Sudiro Dan mereka ketiganya Menyatakan Yang memberi nama Pancasila Adalah Asmara Hadi Itu pun saya tanyakan Kepada Ayah saya Sesudah itu Yang pada awalnya Ayah saya mengelak Tidak mau mengakui Tapi setelah saya katakan Bahwa saya mendapatkan Kabar Cerita dari Ketiga orang ini Akhirnya Asmara Hadi Mengakui Wah benar Wah Pancasila itu Nama Pancasila itu adalah Atas usul Bapak Tuh Akhirnya mau bicara dengan Bapak ya Setelah Bapak akhirnya Memberikan informasi Iya Yang tadinya dia gak mau Dan juga Kalau boleh saya katakan Sarina Itu adalah tulisan Asmara Hadi Itu bukan tulisan Bung Karno Itu adalah tulisan Asmara Hadi Di tahun 47 Sewaktu pemerintahan Pindah ke Yogyakarta Dan disitu Bung Karno Meminta kepada Asmara Hadi Untuk menulis mengenai Sarina Itu Dan sebetulnya juga Yang mengasuh Bung Karno Bukanlah namanya Sarina Menurut ayah saya Yang mengasuh Bung Karno Adalah Sakina Sakina Adalah kakak Kakaknya dari Dari Sakina Sakina Mengapa Bung Karno Tertarik dengan Nama Sarina Untuk Bung Karno Ada artinya Apa itu Pak Arina Untuk mengangkat Derajat perempuan Dan sebagai Hero kepahlawanan Seorang perempuan Sarina Buat Bung Karno Adalah akronim Kata Siapa anti Revolusi Indonesia Nanti akan Hancur Itulah Sarina Jarang orang tahu Saya buka sekarang Jadi kita tahu Ini Sarina Kenapa lebih dipilih Sama Bung Karno Masanya sudah kuat ya Pak Dan Asmara Hadi pun Tidak perlu Melakukan wawancara Dengan Bung Karno Karena selama Kecil 14 tahun Asmara Hadi Didik Dan digembleng oleh Bung Karno Jadi sudah tahu apa Yang ada dalam Pikiran dan otak Bung Karno Itu Wah ini Ternyata nih Di Program ini Bapak akhirnya Bisa menceritakan Sejarah-sejarah Mungkin kita juga Bukan apa-apa Sejarah Buat saya Sejarah Tidak pernah Mau dibohongi Dan tidak pernah Bohong Biarkanlah Sejarah itu Berbicara Mengenai dirinya Sendiri Pak ini Terima kasih Sudah dijelaskan Mengenai Sedikit kisah Pak Asmara Yang banyak Memberikan Ini untuk Bung Karno ya Pak ya Suka Tadi Sama-sama Pancasila gitu Pak Saya ingin tahu juga nih Pak Tentang Ibu Ingkit Karena sini Pak Ibu Ingkit Pada saat Bercerai Dan pada saat Masih hidup Hidup dan bercerai Ini pernah bertemu lagi Dengan Bung Karno Gak sih Pak Pernah Dia ke pertama Di tahun 55 Sewaktu Bung Karno Mengadakan konferensi Asia Afrika Dia Sengaja Menjembatkan diri Untuk bertemu dengan Ibu Ingkit Ibu Ingkit Ya Yang Menjadi Alasannya Bung Karno datang ke Ibu Ingkit Pertama Bung Karno Meminta maaf Telah menceraikan Dan Menelantarkan Ibu Ingkit Yang kedua Bung Karno Minta restu Dalam Untuk Menga' Mengadakan konferensi Asia Afrika Dan Sewaktu Bung Karno Meminta maaf Kepada Ibu Ingkit Dengan menyatakan Bahwa Menyesal Atau Meminta maaf Telah Menceraikan Dan menelantarkan Ibu Ingkit Ibu Ingkit Hanya mengatakan Dalam Bahasa Sunda Tekudu Di Pentakus Tiba Lagi Ngit Gis dihampura Tugas Kus Aya nama Mimpin Pimpin Negara Iya Singbener Cuma itu Kus Panggilan Kepada Bung Karno Kus Kus Ya Itu panggilan Kesayangan Dari Bung Karno Kepada Eh Panggilan Kepada Bung Karno Dan Kedua Di Tahun 60 Bung Karno Datang Lagi Disitu Maksudnya Bung Karno Menengok Karena Ibu Ingkit Sakit Padahal Sakit Biasa Di Disana Mereka Berperlukan Mungkin Teringat Nostalgia Selam Sewaktu Berumah Tangga Dalam Masa-masa Perjuangan Dan Bu Ingkit Sebagai Seorang Kawan Perjuangannya Bung Karno Walaupun Tahu Dan sadar Bahwa Bung Karno Adalah Mantan Suami Tapi Lebih Utama Bung Karno Adalah Kawan Seperjuangan Itu Yang Di Situ Bu Ingkit Sambil Menepuk Bahu Bung Karno Beliau Mengatakan Kus Kus Iye Baju Tepam Mereti Rakyat Kah Adalah Kus Kudu Bisa Ngajagana Yang Ulah Mokohokun Kanu Merena Siga Cita-cita Urang Bahula Amanat Dari Bunjit Bunjit Kepada Bung Karno Dan Bung Karno Hanya Menganggit Tidak Ada Kata-kata Dituar Gana Bung Karno Hanya Manggit Jadi Dua Kali Bertemu Setelah Bung Karno Bercerai Tahun Berapa Tahun 23 23 Dua Kali Bertemu Dan Dua-duanya Di Bandung Pada Asal Bung Karno Bertemu Dengan Bu Ingkit Atau Bapak Sudah Ada Sudah Tapi Sama 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 Bapak Bapak Sudah Ada Jadi Dan Bung Karno Datang pun Tanpa Protokol Sendiri Tidak Mau Ketahuan Sama Masyarakat Awak Media Ini Kalau Dengan Kisahnya Barusan Ibu Ingkit Yang Didatangi Bung Karno Pertama Kali Bung Karno Meminta Maaf Bung Karno Lalu Bung Karno Memberikan Motivasinya Semangat Bung Karno Sama Juga Yang Perteman Kedua Ya Pak Berarti Saya Menangkap Bung Karno Sekolah Bercerai Dengan Bung Karno Tidak Ada Rasa Sakit Hati Pak Tidak Ini Diungkapkan Juga Sewaktu Di Tahun 80 Waktu Fatmawati Guntur Mega Itu Datang Ke Rumah Bu Ingkit Disitu Fatmawati Datang Untuk Meminta Maaf Karena Telah Merebut Bung Karno Dari Sisi Bu Ingkit Ya Fatmawati Menangis Di kaki Bu Ingkit Dan Mohon Maaf Dan Apa Yang Dikatakan Seorang Ibu Adalah Lautan Maaf Hanya Harus Diingat Kedepan Janganlah Suka Mencubit Orang Lain Kalau Kita Sendiri Tidak Mau Dicubit Karena Kalau Kita Dicubit Akan Merasa Sakit Itu Bahasa Indonesia Itu Yang Dikacakan Jadi Jadi Tidak Tidak Ada Lagi Dendam Sakit Hati Tidak Ada Jadi Pas Pada Waktu Bertemu Dengan Bu Ingkit Memberikan Bu Ingkit Dengan Besar hati Ya Pak Ya Sudah Saya Maafkan Tapi Ada Juga Sedikit Tadi Mungkin Tidak 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 Mencubit Jangan Suka Mencubit Orang Lain Kalau Misalnya Kita Memang Mencubit Tidak 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 Bung Karno Ya Saya Akan Ungkapkan Ceritakan Mengenai Bung Karno Dan Bu Inggit Sewaktu Keluar Dari Penjara Bung Karno Keluar Dari Penjara Itu Tanggal 31 Desember 1931 Dia Pernah Di depan Kawan-kawan Bung Karno Yang menjemputnya Dan Juga Dia Katakan Di Tanggal 2 Januari 1932 Di Surabaya Di Dalam Kongres Partai Indonesia Raya Dan Juga Di Dalam Bukunya Apa Yang Ditulis oleh Sindi Adem Itu Bung Karno Dulu Pernah Mengatakan Di Depan Kawan-kawannya Di Depan Korum Di Surabaya Saya Sangat Berhutang Budi Kepada Ibu Inggit Yang Tidak Akan Bisa Saya Lunasi Seumur Hidup Yang Hampir Separuh Dari Umurku Ibu Ingitlah Yang Menjadi Tulang Punggung Dan Tangan Kanan Saya Itu Yang Dikatakan Bung Karno Kalau Tiga Kali Bung Karno Mengatakan Demikian Bukanlah Satu Lip Service Bukan Bohong Dan Itulah Ya Kita Tahulah Bu Inggit Menyayangi Mencintai Bung Karno Sampai Dia Tahu Bersuamikan Seorang Aktifis Seorang Politik Seorang Pejuang Itu Akan Jauh Dari Materi Untuk Itu Dialah Yang Harus Menjadi Tulang Punggung Bung Karno Dan Perjuangan Sehingga Habis Hartanya Semua Itu Dia Berikan Kepada Kepentingan Bung Karno Boleh Ceritakan Sedikit Saya Makin Masih Belum Info Detail Mengelip Sejarah Pertemuan Bung Karno Yang itu Ingit Pak Masih Ingat Pak Pertemuan Yang Selalu Dikatakan Kan Sewaktu Bung Karno Datang Ke Bandung Ke Rumah Haji Sanusi Di Kebonjati Sebetulnya Pertemuan Itu Yang Pertama Itu Di Surabaya Sewaktu Bu Bu Ingit Bersama Haji Sanusi Mengikuti Kegiatan Partai Syarikat Islam Di Surabaya Di Tempatnya Hos Cokra Minotto Dan Disitu Bung Karno Sudah Ada Disitu Pertemuan Yang Pertama Dan Begitu Melihat Bu Inggit Terpesona Terpesona Dia Ya Cinta pada Pendangan Pertama Itu Sebetulnya Kemudian Di Bandung Untuk Lagi Ya Untuk Mengejar Cita-citanya Untuk Mendapatkan Bu Inggit Ya Dia Dia Mencakar Langit Dan Menggaruk Bumi Untuk Mendapatkannya Segala Cara Itu Terjadilah Perjanjian Antara Haji Sanusi Dengan Bung Karno Dan itu Tertulis Sebetulnya Cuma suratnya Saya gak pegang Oh suratnya Gak pegang Ada Perjanjian Dan itu Dinyatakan Bahwa Apabila Bung Karno Menyakiti Ibu Inggit Dalam Tempo Sepuluh Bulan Bung Karno Wajib Mengembalikan Ibu Inggit Kepada Haji Sanusi Itu Ada Dikatakan Dan itu Ditandatangin Oleh Keduanya Tangani Haji Sanusi Sama Bung Karno Ya Itulah Saksinya Saksinya Ada Saksinya Gak 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 Jadi Mereka Gak 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 Itu Dibuktikan Oleh Haji Sanusi Sewaktu Bung Karno Menceraikan Ibu Inggit Kembali Ke Bandung Dimana Yang Mengantarkan Ke Bandung Itu Bung Karno Dan Ya Haji Mas Mansur Itu Di Lengkong Besar Lengkong Besar Adalah Tempat Tinggalnya Haji Anda Haji Anda Adalah Seorang Aktif Serekat Islam Disitu Sudah ada Keluarga Yang lain Keluarga Haji Anda Dan yang menerima Kembali Ibu Inggit Adalah Haji Sanusi Mantan Suaminya Sesuai dengan Perjanjian Walaupun pada saat itu Haji Sanusi Juga memarahi Juga memarahi Bung Karno Karena tidak Menepati janji Jadi Berapa lama ya Pak Bu Inggit dan Bung Karno ini Menjadi suami istri 20 tahun 20 tahun ya Pak Dua dekade Dua Dua dekade Jadi Haji Sanusi Membuat surat Tapi Saya penasaran Boleh gak sih Pak Dibahas Kenapa sih Ya kayaknya Haji Sanusi itu Membuat surat Tadi perjanjian Kepada Bung Karno Apa emang Memang sudah ada Virasat gitu Pak Saya kira ada Virasat ya Karena Haji Sanusi Mungkin sadar Bahwa Soekarno ini Harus didampingi Oleh seseorang Ya mungkin Pandangannya Jauh ke depannya Bahwa Soekarno Harus didampingi Oleh Inggit Dalam Perjuangannya Oke Ke sana Ke sana mungkin ya Pak 20 tahun bukan waktu Yang sebentar ya Pak Dan 20 tahun juga Bung Karno Jadi presiden Iya Bener Pak Bener sekali Jadi Bu Inggit Sewaktu di Bandung itu Tinggal di mana nih Pak Di rengkong besar itu Pak Enggak Tidak Bu Inggit pertama Saya sudah cerai Eh sebelum ketemu Dengan Haji Sanusi Bu Inggit tinggal Di Java Fam Java Fam Java Fam Itu dekat Viadeg Sekarang ya Yang sekarang Lokasinya adalah Dijadikan hotel Ya Entahlah apa itu Saya lupa Jangan dibelokkan gitu ya Pak ya Diputeran Itu ada hotel Itu tempatnya Dulu di Java Fam Nah itulah ketemu dengan Haji Sanusi Sebetulnya Sebetulnya Haji Sanusi Itu dulu pacaran Dengan Bu Inggit Bu Inggit Tuh Cuma Gak jadi Masing-masing Menikah Ini jadi duda Ini jadi Janda Janda Ketemu lagi Akhirnya Menikah lah mereka Setelah Bung Karno itu apa ya Apa sebelum 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 Jadi sebelum Makarno sama Haji Sanusi Berapa Haji Sanusi 1901 1901 1901 Sampai 1923 1923 Setelah Bu Inggit Berserai dengan Bung Karno Kembali ke Bandung Lagi Itu tinggal di Masih tinggal disitu Pak Di Jawa Kemudian Bung Karno Dan Bu Inggit Tinggal di Gangjaksa Gangjaksa Di Besar Tiga Gak berapa lama Di kontrak Gak berapa lama Pindah ke Jalan Pungkur Pungkur W Dulu ya Di situ ada Gedung yang ada Delapan Gedung-gedung Kecil Rumah-makanya Yang serupa Bentuknya Yang dulu Disebut Gedung-gedalapan Kurang-gedalapan Dari situ Gak lama Pindah Ke Rehensweh Rehensweh Sekarang Dewi Sateka Yang menjurus Kalun-alun Di situ Sekarang Berdiri Gereja Rehobot Nah di situ Tempat Dari situ Barulah Pindah Ke Astana Dulu Jalan Astana Nomor 274 Di situ Kegiatan Berpolitik Segala macam Dan bahkan Redaksi Pikiran Rakyat Pun Di sana Jadi semacam Basecamp Posko Dapurnya Perjuangan Di sana Tempat berkumpulnya Para pejuang Menyalakan api Nasionalisme Untuk mencapai Indonesia Merdeka Asli Enggak Sudah Berubah Tapi Lokasinya Memang Di sana Itulah Jadi Woll FM Dijadakan Situs Tempat Jadi situs Bersejarah Di Kota Bandung Jangan Sampai Hilang Bukti Sejarah Soal 1.7 ribu Inggrit Karena Bancoi Hancur Yang seharusnya Janganlah Dihancurkan Itu Sebagai Seharusnya Dijadikan Situs Jadikanlah Wisata Sejarah Tempat Sejarah Tapi Itu Karena Kehendak Orde Baru Habis Semua Sisa Orde Baru Menginginkan Bukan Saja Bung Karno Yang dibunuh Tapi Ajarannya Pun Dibunuh Orde Baru Tidak Menginginkan Tidak Ada Satupun Anak Indonesia Yang Tahu Mengenai Ajaran Bung Karno Itu Gendak Jadi Tidak Tidak Dijaga Ya Pak Iya Jadi Balik lagi Pak Bapak Masih Menyimpan Dokumen Surat Ada Perjanjian Bung Karno Ini Di depan saya Ini Ini Bukan yang asli Pak Ini Scan Yang asli Bapak Simpan Biar Menjaga Ya Pak Ya Menjaga Keaslian Dari Surat Perceraian Ini Ini Kalau bisa Dilihat Bisa Jelasin Ini Ada Surat Perjanjian Ini Surat Keterangan Kawin Surat Surat Kawin 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 Keterangan 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 Kawin Bung Karno Dan Ibu Inggit Ini Masih Kelihatan Tahun 23 23 Ya Pak 24 Maret 19 23 Maret Ya Pak Ya 23 Ini Tandatangan Soekarno Oh Ya Sebelum Berubah Menjadi Yang Sekarang Yang Awalnya Ini Apa Ya Yang pertama Kali Saya Lihat Tandatangan Yang Lama Ini Saksinya Itu Saksinya Muhtar Dan Apa Disini Ada Ditulis Ini Masih Namanya Teas Saksik Kawina Ngaran Ngaran Oke Ini Masih Pakai Bahasa Sunda Sunda Tapi Sunda Yang jadul Ada Bahasa Belanda Juga Ada Campur Campur Umur Wali Wali Ngaran Disini Ada Keanehannya Apa Tuhan Yang aneh Disini Bu Inggris Dicantumkan Berapa Tahun Umur 23 Sebetulnya 35 Kenapa 23 Tahun Ini Bung Karno 24 Padahal Ada Satu Belum 24 Tahun Lebih Tua Ibu Inggris Ya Mungkin Adat Dulu Lah Laki-laki Lebih tua Daripada Kelantuan Mungkin Disini Tertulis Bung Karno Umur 24 Tahun Dan Ibu Inggris 23 Tahun Ini Kalau Sekarang Namanya Puku Nikah Jadi Selembar Seperti Surat Keterangan Nikah Sama Kaulah Neda Panah Apa Artinya Ya Pak Kaulah Kaulah Neda Panaksen Jadi Saya Meminta Untuk Disaksikan Panaksen Semacam Surat Permohonan Mungkin Apa Ya Ini Surat Keterangan Kawin Dan Ini Surat Perjanjian Perceraian Apa Ya Ada Dua Lembar Ya Ini Tahun 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 Berapa Pak Januari 1923 Oh Ini Tahun Jepang Tahun 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 2603 20 tahun Setelah Ini Dari Surat Keterangan Nikah Berarti Kurang lebih Tahun 40-an 43-an Mana Oke Ya Ini Dari Surat Keterangan Ini Perceraian Kan 20 tahun Meningah Kan 23 43 43 43 43 Oke Ini Banyak Sekali Disini Saya Jelaskan Disini Bung Karum Berjanji Akan Apa Disini Memberikan Memberikan Sebuah rumah Berumah Dan Memberikan Tunjangan Dan Membayar Hutang Yang Dimaksud Hutang Oleh Bung Karno Adalah Segala Biaya Yang Pernah Ibu Inggrit Berikan Berikan Yaitu Selama Rumah Tangga Dan Selama Perjuangan Itu kan Biaya Dari Ibu Inggrit Itu yang Dianggap Hutang Bung Karno Tapi Bukan Kesana Janji Ini Tidak Pernah Satu Pun Yang Dilaksanakan Bung Karno Oke Tidak Pernah Dilaksanakan Apa Alasnya Bung Karno Tidak Menepati Janji Bung Karno Dari dulu Bisa Nenganduin Bung Karno Dan ini Sampai Surat Perjajian Ini Diterbitkan Tidak Pernah Satupun Tidak Ada Satupun Dan Bung Karno Tidak Memberikan Alasan Rincinya Tidak Tapi Bu Inggris Sadar Tau Pernah Saya Katakan Tanya Di mana Bukan Bisa Nengandu Tiba Bisa Nengandu Pernah Presiden Presiden Ya Presiden Jangan Disamakan Dengan Soeharto Atau Beda Perjuangannya Beda Masanya Soekarno Dan Soeharto Gitu Ya Lain Lain Nah Ini Ibu Inggris Pada Saat Bercerai Ada Nggak Sih Keluarga Soekarno Kan Tadi Dicirtakan Sama Bapak Soekarno Saja Yang Bertemu Sama Ibu Jadi Ibu Istrinya Bung Karno Yang Minta Maaf Kepada Bufat 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 Ada Keluarga Yang Lain Datang Ke Ibu Inggris Dari Kuala Sekarno Untuk Bertemu Dengan Bu Inggris Itu Ada Seperti Ibu Dewi Yang Sering Datang Ke Ibu Hartini Ibu Dewi Ibu Hartini Kemudian Hariati Itu Suka Menengok Bung Bung Inggris Jadi Tidak Melupakan Ibu Inggris Juga Tidak Mereka Sangat Menghargai Ibu Inggris Di akhir Hidupnya Bu Inggris Meninggal Tahun 1984 Itu Umur 96 Tahun Waktu itu Ibu Meninggal Karena Sakit Tua Sakit 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 Ini kan Ada Rencana Soal Rencana Ibu Inggris Mau Diangkat Menjadi Pahlawan Nasional Tapi Ini Masih Aja Informasinya Kandas Anggapannya Bapak 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 Ini Kalau Memang Layap Silahkan Jangan Keluar Tapi Ini Kayaknya Informasinya Seperti Tarik Ulur Gimana Jadi Tanggapan Bapak Sendiri Tarik Ulur Gimana Ada Informasinya Tiba-tiba Tandas Informasinya Berarti Emang Keputusannya Belum Bulat Pemerintah Tapi Kalau Saya Dengar Dari TP 2GD Itu Semua Berkas Sudah Disampaikan Ke Pusat Tinggal Dipelajari Pemerintah Pusat Dalam hal ini Kementerian Sosial Bapak Menyerahkan Kembali Saya Dalam Kemarin Hanya Membantu Memberikan Informasi Data Saja Pada Pemerintah Ada Kenangan-kenangan Yang diberikan Ke Bapak Dari Ibu Inggit Semasa Hidup Ibu Inggit Atau Mungkin Kata-kata Yang Mungkin Sampai Sekarang Masih Duingat Sama Bapak Banyak Atau Satu Dua Mungkin Yang Masih Ingat Seperti Tadilah Hidup Maulah Yang Alakon Seperti Seperti Itu Satu Lagi Selalu Ditekankan Hidup Yang tadi kita bicara nih Untuk rumah Bu Inggit yang Niki Ato, Pak Yang tadi Bapak cerita tadi Bentuk perjuangan dari Bu Inggit, ya Pak ya Itu Gak dihak milik lagi sama keluarga, Pak Bagaimana? Gak dihak milik lagi keluarga, Pak Lebih baik pemerintah Yang lebih berhak Untuk melestarikan Peninggalan sejarah Bapak, emang keluarga Menyerahkan ke pemerintah Untuk bisa ini dijaga Menjadi situs warisan Perjuangan Ya, jangan hanya Banceng itu kami bikin Indonesia menggugat Sedangkan Bung Karno Di Bandung kan tinggal di rumah Harus ada Bung Karno tidak tinggal di emper toko Dulu Ya, ya, ya Benar-benar, Pak Pak, ini balik lagi nih, Pak Tadi ke surat-surat Perceraian Ini kan skenan ya, Pak ya Jadi aslinya Bapak simpan ya, Pak ya Ya, simpan Tidak disimpan oleh negara, Pak ya Tapi sempat gak sih, Pak? Surat-surat seperti ini Diminta oleh negara gitu Ya, tinggal Ya, tunggu waktulah Ya Bagaimana baiknya Walaupun sebetulnya Saya lebih Tondong Harusnya negara Ya Tondong Tidak mungkin itu Ya Walaupun ini dokumen pribadi Ya Tapi Seharusnya Negara lah yang memelihara Dan Ya Seharusnya apa ya Seharusnya Jadi kalau misalnya nanti Suatu saat Ini pemerintah nih Bagi cara baik-baik dengan Bapak dan keluarga Itu tidak masalah ya, Pak ya Tidak masalah Tidak masalah, Pak ya Misalnya Beberapa kenangan-kenangan Dari Ibu Inggrit Dijadikan sebagai Warisan, Pak ya Iya Untuk Negara gitu, Pak ya Ini untuk menjaga Sejarah nih, Pak ya Bapak kan salah satu Tadi kan kalau Cerita dari Bapak kan Ceritanya nih banyak, Pak ya Bapak Ibu Inggrit Bung Karno ya Sampai dari ayah anda Bapak ya Pak Asmara nih Ini Untuk menjaga sejarah ini Agar tetap Diketahui Ingerasi selanjutnya nih, Pak Kepada siapa nih, Bapak Wariskan cerita sejarah ini Ya pada generasi muda Mereka sebagai Seperti saya, Pak ya Iya Saya yakin Kebanyakan orang-orang sekarang Itu hanyalah penikmat Kemerdekaan Bukan pejuang kemerdekaan Bukan yang mendirikan Republik ini Wajar dan harus Busu generasi muda Yang menjaganya Dan meneruskan Perjuangan mereka Sekarang umur Bapak umur 76 Udah berapa Anak Dan cucu Anak Tiga Cucu Empat Ada gak nih Anak dan cucu yang Sekarang sama Bapak itu Suka diberikan cerita ini Ya ada juga Ada ya Cucu dan tetap ya Diberikan Sejarah juga nih Keluarga Untuk menanamkan Nasionalisme Pada mereka Bapak mereka ini Itu di dalam Mudah Seru ya Pak Cerita sama cucu Tentang Tadi Ya kenal-kenal nyatanya Selama itu Ya saya jelaskan Bapak Dito Terima kasih banyak nih Sudah Memberikan informasinya Mengenai Bung Karno Bu Ingi Tadi juga Pak Asmara Ya Cuma satu saya Mau ada Saya ucapkan ya Boleh Pak Itu saya teringat Doa dari Bung Karno Sewaktu ayah saya Bu Ingi Ibu saya Dan Ibu Amsi Pak Asmara Bu Ingi Bu Ratna Bu Ratna Ibu Amsi Kemudian Mincaon Atau Mohasan Ya Dan adiknya Itu saya Soekarmini Eh Karmini Itu selalu dibawa Oleh Bung Karno Ya Ini yang saya Selalu teringat Seperti apa yang Diceritakan oleh Ayah saya Setiap Bung Karno Ada di tepi pantai Dia kan dulu Sering ke Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu Kemudian waktu Di Endek pun Ke Teluk Numba Atau di Bengkulu pun Ke Pantai Panjang Itu Bung Karno Kalau dia ada Di tepi Pantai Dia selalu berdoa Ya Allah Berikanlah saya Kekuatan Sebagian Kekuatan Yang kau Nazarkan Kepada Gelombang Yang mengombak Abad Agar aku Dapat Beribadah Kepadamu Dengan jalan Berbakti Kepada Rakyat Bangsa Dan negara Itu yang selalu Didoakan Sama Bung Karno Bung Karno Selalu berdoa Selalu Di pinggir pantai Itu isi doanya Jadi Dalam doa itu Tidak ada Terselip Satu kalimat pun Untuk kepentingan Pribadi dia Dan keluarnya Fior dia Untuk Negara 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 Bangsa Itu Nah kita Dalam hal ini Kenapa Kita tidak Mengikuti Cara Doa Bung Karno Untuk Mengambil Kepada Rakyat Bangsa Bung Karno Pak ada yang Mungkin Mau disampaikan Sama Bapak Di akhir acara Ini Pak Kepada Tribunas Dan juga Rakyat Indonesia Mungkin Pak Ya sudah lah Dengan Itu juga Tidak ada Pesan-pesan Sampai Ya Kalau Buat saya Dengan Bulan Apa Bulan Sukarno Ini Saya hanya Bisa Menyampaikan Mengenai Pancasila Kibarkan Tinggi Pancasila Dan Amalkan Pancasila Bung Karno Sebagai Manusia Biasa Yang Fana Boleh Dia mati Tapi ada Satu yang Tidak boleh Mati Yaitu Ajarannya Pancasila Adalah Persembahan Yang paling Indah Yang Bung Karno Berikan Kepada Rakyat Bangsa Dan Negara Itulah Yang harus Kita jaga Itu Terima kasih Pak Sudah Sudah Sharing Ngobrol Dengan Kita Tentang Bung Karno Dan juga Ibu Inggit Ini Spesial Di bulan Bung Karno Terima kasih Banyak Waktunya Mesayang Bung Karno Mati Tangan Bangsanya Sendiri Ironis Dan Tragis Dia Tidak Mati Dalam Pembuangan Dia Tidak Mati Dalam Penjara Tapi Dia Mati Oleh Bangsanya Yang Dia Merdekakan Yang Dia Cintai Dia Berjuang Semoga Ini Setelah Mendengar Atau Mungkin Sudah Nonton Tayangan Ini Tribun Semua Bisa Semangat Ya Pak Ya Bisa Memperjuangkan Perdekaan Ini Ya Pak Ya Terima kasih Banyak Patito Sudah Memberikan Semangatnya Untuk Kita Semua Terima kasih Banyak Selasal Ya Pak Ya Nanti Kita Ketemu Lagi Ngobrol Lagi Membahas Lagi Dengan Yang Lain Ya Pak Ya Itu Dia Ngobrol Bicam Bicam Kita Santai Dengan Patito Zeni Cucu Dari Bung Karno Dan Ibu Ingrid Karnasi Terima kasih Banyak Yang saya Menyaksikan Program Wawancara Khusus Spesial Bulan Bung Karno Bertemu Lagi Dengan Wawancara Khusus Spesial Lainnya Terima kasih Banyak Assalamualaikum Wawancara 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 Mengatur Nungun Penopisan Pak